Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali sekarang saya mencoba akan membahas bagaimana cara membuat absen kehadiran siswa dalam KBM Daring jika menggunakan classroom yang pertama kita buka dulu classroom kita, ini classroom yang kita buka di laptop ini kebetulan classroomnya yang saya sudah ada kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 dan 12 IPS 1, IPS 2 sedangkan 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 masih kosong ya sekilas ini kita coba buka di kelas 12 IPS 2 misalkan ini tadi pertemuan pertama sudah berjalan kita lihat tampilannya nah ini instruksi pembelajaran tadi Kamis 23 Juli 2020 disini ada absen ada video perkenalan materi disini ada materinya oke sebentar ada materi nih video materinya terus ada ruang penugasan terus ada ruang video kalau memungkinkan terus ada ruang untuk ujian online ini sudah saya sediakan nah sekarang kita coba buka yang absen tadi yang sudah berjalan untuk absen kita coba dibuka kita klik nanti tampilan absennya akan seperti ini tampilan absennya yang akan terlihat oleh siswa siswa harus mengisi nama kelas dan mengklik hadir dan submit ini untuk kelasnya sudah saya sediakan kebetulan sama ini materinya ekonomi kelas 12 ya karena kita posisi sebagai guru maka akan ada muncul fitur ini untuk mengedit kita klik disini di kanan bawah nah akan terlihat tadi hasil absennya ada 155 siswa nah inilah hasilnya hasilnya akan seperti ini nah ada 6 kelas ya kalau mau meng-export ke excel tinggal di klik aja ini seperti biasa seperti waktu kita ulangan online ya sekarang saya akan contohkan membuat absen dari awal untuk kelas yang masih kosong kelas yang masih kosong kita coba nah yang ini saya contohkan untuk kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 kita klik saja satu kelas 10 IPS 3 misalkan 10 IPS 3 ini masih kosong disini belum ada apa-apanya belum ada ruang-ruangnya untuk membuat apa membuat absen kita pilih tugas kelas atau kelas work kita klik kelas worknya terus pilih create nah sebenarnya untuk membuat membuat absen bisa dengan fitur question bisa juga menggunakan quiz assessment tapi kalau dilihat dari keakuratan waktu pengabsenannya lebih bagus quiz assessment saya akan contohkan yang ini quiz assessment kita klik nah tampilannya akan ada title judul dan instruksinya dan di bawah sudah ada link google formnya ya kita coba isi kita tulis ini bebas bagaimana bapak dan ibu misalkan absen tanggal 24 juli 2020 misalkan silahkan mengisi instruksinya seperti ini mengisi absen dengan membuka link di bawah eh sebentar bawah ini mengisi nah berikutnya kita lihat ke bawah google formnya kita buka nah google formnya kita buka nah tampilannya masih kosong seperti ini nah kita klik blank quiznya kita klik isikan judulnya absen eh tanggal 24 juli misal 2020 2020 ekonomi ekonomi 10 seman 1 lebak wangi misalkan nah sekarang yang ini pun kita isi dengan mengkopi saja kita block kita block control c kita copy dan klik disini kita block agar sama kita paste nah seperti ini ya kita lihat ke bawah pertanyaan yang pertama kita klik tentu saja nama nama kita seragamkan huruf kapital misalkan kapital belum tutup titik 2 dan kita pilihnya short answer atau jawaban singkat dan jangan lupa required di klik wajibkan berikutnya kita tambah pertanyaannya kita tambah kelas kelas titik 2 nah untuk kelas siswa jangan mengisi manual jangan mengisi sendiri karena nanti akan beda-beda tulisannya kita klik drop down saja kita sediakan kelasnya karena hanya 2 kelas berarti saya hanya memberiakan 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 kalau bapak dan ibu di beberapa kelas tulisan aja semuanya untuk berlaku di beberapa kelas di kelas ya jangan lupa ini pun kita required kita wajibkan diisi selanjutnya kita tambahkan pertanyaan lagi kehadiran ini boleh dimunculkan boleh tidak sebenarnya untuk kehadiran tentu saja siswa hadir jadi multiple choice kita ambilnya pilihan ganda dan opsinya hanya satu hadir sudah kita klik siswa kalau sudah membuka ini mengisi ini itu artinya siswa online siswa di awal posisinya sudah standby mengikuti KBM kita sudah berpartisipasi nah ada pun gambarnya segala macam bisa dicari disini saya tidak akan membahasnya nah sekarang kita buka pengaturannya kita buka pengaturannya klik setting nah yang pertama adalah kita batasi untuk satu kali menjawab jangan sampai siswa menjawab beberapa kali ya kita bawahnya biarkan saja persentasiannya tidak usah di ini tidak usah di roba sudah begitu saja ya kebawahnya korek ansur tidak usah ini poin ini juga tidak usah nah kita ingatkan jika ada jawaban yang terlewat nah pengaturannya seperti itu saja tinggal klik set selesai sudah membuat absen untuk di google pomnya kita tutup nah kalau sudah tinggal pengaturan di sini di kelas room balik lagi ini berlaku untuk dua kelas tadi 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 kita centang juga kita klik di luar nah berarti berlaku untuk dua kelas karena saya ngajarin dua kelas di kelas 10 ini tergantung bapak dan ibu ngajarinya di berapa kelas nah untuk timenya bisa dikasih tengkat waktu maksimal tanggal sekian jam sekian bisa diatur disini tapi saya tidak akan merubahnya diambangkan saja dibebaskan jika sudah maka klik assessment klik assign kita klik atau ditugaskan nah berarti sudah selesai seperti itu kita coba di cek tampilannya kita ke kelas ini ada 10 IPS 3 10 IPS 4 ini seharusnya ada dua ini jadi satu kali kerja untuk beberapa kelas kita coba buka di kelas 10 IPS 3 sudah muncul tidak absennya nah ini sudah ada baru satu absen tanggal 24 yang barusan kita buat nah seperti ini kita klik instruksinya nah nanti siswa itu silahkan mengisi absen dengan membuka link bawah kita coba dibuka nah ini adalah tampilan tampilan yang akan ada di siswa seperti ini nah nanti hasilnya bagaimana tinggal di klik ini aja nanti akan kelihatan berapa orang yang sudah berapa orang yang sudah mengabsen dan berapa orang jam berapa dia mengabsennya akan terlihat di sini terespon ini karena kita baru buat jadi belum ada siswa yang mengisi seperti itu nah tinggal kelas nah demik oh iya untuk kelas kita coba untuk dicek di kelas 10 IPS 4 nya gimana nah 10 IPS 4 nya pun tadi sama jadi kita berlaku untuk kedua kelas ini jika bapak dan ibu di 6 kelas ya berarti kita pilih di 6 kelas tadi nah demikian bapak dan ibu cara membuat absen di classroom terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati